selamat menikmati di Microsoft Word disini saya sudah menyiapkan surat contoh surat masalnya seperti ini jadi surat masal atau biasa disebut dengan mail merge adalah fasilitas pada aplikasi Microsoft Word yang digunakan untuk mengerimkan surat kepada beberapa orang dengan satu sumber surat jadi surat masal itu merupakan fasilitas yang ada pada aplikasi Microsoft Word digunakan untuk mengerimkan surat ke beberapa orang dengan satu sumber surat disini pembuatan surat masal atau mail merge bisa juga digunakan untuk membuat undangan untuk membuat sertifikat membuat jagam dan sekarang kita akan membuat surat terus yang kedua disini saya juga sudah menyiapkan tabel suratnya seperti ini saya buat di Microsoft Excel sebelumnya surat ini satu sumber surat ini yang akan kita isi disini adalah nomor terus kepala sekolah atau SMK di mana di kota kendari terus alamatnya hari tanggal dan tempat hari tanggal dan tempat ini ada yang kurang secevil ya selamat menikmati jadi kalau kita ingin membuat surat masal yang pertama kita harus dulu tahu yang namanya fill ya ini yang akan kita buatkan fill nomor terus fill nama sekolah terus fill alamat terus fill hari tanggal terus tempat ya yang itu yang kita buatkan contohnya misalkan disini di Excel sudah buatkan memang nomor kepada yang maksudnya nomor surat ya ini kepada kelas sekolah terus alamatnya dimana terus hari tanggalnya kapan tempatnya dimana seperti ini oke kita mulai saja bagaimana cara membuat surat masal yang pertama anda siapkan suratnya dulu seperti ini terus yang ke langkah kedua anda klik mailing ya mailing klik menu mailing terus anda pilih dan klik start mailmatch start mailmatch terus kita pilih yang paling bawah step by step mailmatch wizard klik nah disini ada 6 langkah ya step 1 of 6 artinya adalah 6 step atau langkah untuk membuat surat masal yang pertama selek dokumen tipe artinya kita akan memilih dokumen apa yang kita buat nah disini yang saya pilih surat letter kalau anda ingin membuat dokumen label anda pilih envelope ya dan sebagainya jadi disini saya akan pilih dokumen surat untuk langkah pertama klik next to continue berarti kita klik next langkah berikutnya nah sekarang kita akan melalui atau memulai dokumen yang kita gunakan kalau anda pilih use the current document artinya suratnya sudah disediakan terus start from a template artinya suratnya ini sudah disediakan oleh template yang berupa template biasanya ini disediakan oleh word microsoft word terus kalau anda pilih start from accessing document berarti anda buka dokumen suratnya tab disini dokumen suratnya saya sudah buka saya pilih saja yang pertama use the current document terus next kita lanjut langkah berikutnya disini ada select recepence ya ada select recepence yang pertama use an accessing list terus yang kedua select from outlook yang ketiga tipe new list nah disini kalau misalkan lapin ini berarti anda tinggal panggil tabel surat yang tadi kita buat pada microsoft excel kalau kita pilih ini yang ini outlook berarti kita harus menggunakan tabel surat dari microsoft atau outlook atau kontaknya terus stepen new list apabila kita ingin membuat baru daftar tabel tadi yang dibuat di excel ya atau dibuat di microsoft access kalau anda klik create kalau anda pilih yang ketiga tapi kan disini saya sudah membuatnya sebelumnya pada microsoft excel jadi disini tinggal saya pilih use an accessing list berarti saya tinggal panggil browse anda cari dimana anda simpan file tabelnya tadi yang di excel nah ini tabel surat terus open disini ada satu situasi tiga aktif disini satu terus kita klik oke seperti ini tabel suratnya ada nomor ada kepada ada alamat ada hari tanggal dan ada tempat terus apabila anda ingin menambah lagi menambah rekor tadi suratnya saya isi cuma 10 ya sampai 10 saja misalnya anda ingin mengirimkan sampai 20 tinggal anda klik tabel surat tabel surat ini anda klik edit seperti ini disini tinggal anda tambahkan 11 dan seterusnya klik new entry tinggal anda tambahkan masukkan entry baru 11 12 dan seterusnya disini hanya latihan jadi saya isi saja sampai 10 oke oke selanjutnya kita klik ok terus langkah keempat next write your letter artinya disuruh membuat surat tapi disini juga suratnya sudah ada terus langkah kelima disini kita akan memanggil ya memanggil fill fill tadi seperti nomor berarti disini kursornya kita letakkan disini disini untuk nomor anda klik insert insert mark fill ya untuk memasukkan fill nomor nomor terus yang kedua anda klik disini kepala sekolah anda insert mark fill anda kepada ya klik kepada terus alamat klik disini alamat selanjutnya hari tanggal insert tanggal klik hari tanggal terus tempat kita masukkan kursornya di tempat seperti ini untuk melihat nomor surat 02 dan nama SMK nya hat tanggal atau tempat anda bisa klik ini ya yang ini next score ya ini kalau sudah 01 tinggal diketak selanjutnya kita ingin cetak 02 nomor surat 02 kita anda klik ada next record akan berubah 02 akan berubah juga SMK 2 dan seterusnya ya dari tanggal dan tempatnya kalau anda klik lagi next record 03 03 43 terus next record 04 dari cetak itu 05 ini 05 akan berubah secara otomatis terus 06 seperti ini sama 1 kendari terus 07 08 09 010 seperti ini jadi anda tampilkan next record nya lalu anda cetak 01 apabila anda ingin cetak nomor surat 02 tinggal klik next record anda cetak 02 dan seterusnya jadi demikianlah cara membuat surat massal pada aplikasi microsoft word atau biasa sebut dengan mail merge jadi surat massal itu adalah fasilitas yang ada pada aplikasi microsoft word untuk mengirimkan surat ke beberapa orang dengan satu sumber sumber surat jadi bisa digunakan untuk membuat sertifikat bisa juga digunakan untuk membuat laba lundangan bisa juga digunakan untuk membuat piagam oke demikian tutorial dari saya silakan anda praktekan tunggu lagi tutorial berikutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati